Hai selamat pagi teman-teman pagi kemarin gue lupa ya closing-an buat video hari kedua sampai hari ketiga hari ketiga jangan lupa buat videonya closingnya pas hotel ya sampai kembali lagi di hari ketiga viewnya di hotel masih berkebut-kebut kawan hari ketiga ini dua mau ke arah ke sukabuni yang dimana arah sukabuni ini dua kita cari suasana baru ada posisi hotel hotel bukan emang enaknya agak celah-celah ada bubur kota terus kalau nggak usah bumi bisa lanjut apa sih yang selain puncak itu ya karena udah puncak tuh males banget deh langsung aja kasih kita sarapan dulu tahu nih gua jadikan bikin video sekotel ya cuma kalau saya kalau ini gua mau prepare dulu ini berlantakan sini kan dulu sekalian beresin baju-baju ini laptop gua for your formation ROG ini sangat biasa tidak ramah untuk traveling karena saya harus beda atas tasnya emang tas gua emang itu sih harus saya ROG lagi jadi nggak bisa deh kalau apa ya nggak nggak safety kalau misalnya ROG juga dan makan tempat banget sih sebenarnya jadi kurang enak sebenernya gua kalau traveling biasanya apa namanya pakai tempat lagi ada yang kecil Vivo book itu enak banget simpeling kenteng aman tapi kemudian ada pekerjaan ngedit jadi harus apa namanya pakai rugi hidup ini juga ngiri video gue bukan ya ada kerjaan-kerjaan kantor lah ngirit gitu oke kita nanti pas sarapan aja toko mobil oke halo guys ini udah repair ini tadi nggak 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 saya buat traveling ribet nih ROG bawa sendiri gua dibahu juga bawa atas sendiri emang Fortuner ganteng gak kalau kita pakai road trip tapi ini lebih ganteng bro nah ini Mazda sama Mazda yoi gokil nah fitur yang sangat terasa terhilang ketika pakai Innova adalah jelas ini gua bawa peralatan banyak light shooting kamera cuma kalau buat ngevlog agak ribet pakai kamera re-rollers bukan ribet sih kadang suka kalau malu dilihatin orang gitu ini jaket gua gua suka standby kerja juga standby mau jaket sih tadi ini tas gua yang gua udah santong tas andalan gua tas yang sangat praktis murah lagi kok beli ramainnya di Gidiskon Rp 150.000 aku ngambil jaket gua karena ini kita habis itu sebelum kita udah raket ke jalan mencari spot suami kita makan dulu oke walkway kunci sendiri tip ini Mazda CX9 ganteng banget oke kita sarapan dulu ya Halo guys udah selesai makan gua eh saatnya menasih mobil dulu kemarin seharian nggak apaan namanya mobilnya nggak nyala mungkin dingin banget di mobil kita panasin dulu ambil ambil panasin apa namanya kita keliling hotel yang aku ngokok gitu oke wadah ini kotor sekali ini menyumbat saluran air harus kita angkat sampah-sampah ini menyumbat apa namanya karena kan disini ada jalur air buat pembuangan air harus kita lepaskan wah tipis banget bro oke wah ini CX9 emang gede banget sih CX9 cara grill kalau Mazda sih rata-rata yang torrent ini grillnya sih udah mulai gede-gede gini ya kalau Mazda kalau soal desain optimal nah coba kita lihat kopinya gue lewat jalan lembus aja nih daripada muter-muter ya terbak bandel nih gue nih oke jadi hotel ini punya kayak kafenya gitu kalau malem ada live musik oke lah ya kita keliling sambil nungguman asing mobil karena biasanya mobil tuh kalau dingin banget ngamak oke lah ya buat nongkrong dan bukan cuma sekedar nongkrong sih ini buat meeting-meeting kayaknya enak pasar-pasar orang Jakarta ya buat keluarga kalau mungkin nah ini sebenernya kalau dipakai buat breakfast enak banget nih nggak dipakai sama hotel ya udah geliamping-geliamping gitu kalau malem ini lightingnya bagus lah pohon-pohon, salangan di hutan, hotelnya cukup cukup tinggi ya Bukal Green Forest secara kalau mau review temen-temen bisa lihat channel lain aja tapi CKTV-nya ini keluarga hotel ada mini zoo-nya gitu jadi memang buat orang berkeluarga outing-outing, gathering nah ini cukup recommended lah ya ini kayak gitu gue suka temen-temen gue tuh tau gue seneng banget pake crocs apa ya? simple nah ini kita akan jalan seakan-akan disini ini ini jalan sebenernya ini bisa masuk bisa keluar ya buat coping-nya ini lebih utama hotelnya nah ini banyak orang banyak orang gathering kita balik lagi ke perkembangan mobil sih oke oke gue tinggal nunggu panasin mobil terus tuh kita lanjut jalan temen-temen salah satu mobil kalian mesinnya bagus oke adalah ketika dipanasin pagi-pagi dia mengembun ada penguapan dan ketika penelpot dan netes air itu tapi memang mesin kalian masih fresh, seger masih bagus masih sangat sehat pengapian dan lain sebagainya justru harus kalian khawatirkan kalau kalau memang saat pagi-pagi malah gak ngembun kayak gitu ataupun ya seperti ya kayak pagi halo guys ah baik lagi dengan mobil Mazda memang ya habis cek Innova ke Mazda nah beda sih sekarang kita mau ke Rasukabumi kalau dari hotel kita kiri akan naik terus nih jalurnya ya enjoy gue sama adik gue gitu kita enjoy dan mungkin kita video ngeblong-ngeblongnya mungkin dari sini boleh lah tuh disini udah nanjak nih gak dikasih ampun oke main manual disini oke ya kita mainin triptonik gue mainin triptonik ya oke kamera akan kenari gue gas jalanan jalanan jalurnya gini ya seru guys dari tadi gue liatin banyak banget ya temen-temen ya sambung-sambung kayaknya ya sama nih jalur ini sebenernya seru ya alternatif ucap dikaliku jalur jalur yang tembus bubong atau bumi ini jalur-jalur antronatifnya kan jalurnya jalurnya asik lulus kiri-kiri kanan knocking tapi ini masih ada pada kekampungan kita lagi-lagi terpulau ketika jalanan berpulisinya mantep ah disini emang jalur gue setelah kekampung abang perjalanan ini ambil tangannya dong jalur blong ini ini protek lama nanjak terus buang kanan kita standby matang terus kita main di namun target sintoniknya si masda ditar ditar secang-canggantan jadi dua-duanya up up down disini ya tapi ini up down down disini jadi kita mau gini bisa kanan bisa bisa memang kalau secara tenaga kita naik nova wah jauh sih jauh aja jauh ya speed dan teknologi skak gitu ya beda banget sih kecuali lupi diesel nova diesel tapi so gue juga ada fortuner VNT ya tapi emang kalau fortuner yang 2015 yang sebelumnya VRZ itu masih bermesin 2DK mesin 2DK oke ya tetap diesel enak banget tapi yang 2DK gue belum coba jauh jalan yang 2DK yang VNT terbaru ataupun Innova diesel reborn itu yang terbaru gue belum coba dapetin experience jalan jauh ya kalau dalam motor kurang ya karena mobil kayak gini di uji juga jalan jalan kayak gini gue mau nyali cuma jalan jalan hempit tapi seru aduh jalan aja seperti itu kalau ini agak ajar-gajar aja masih gigi 2 gue dudungin enak banget sih maksudnya jauh lah jika pas main gue pakein Nova ya ada ada aku udah blub 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 nah ada kecekan kita dah kita turunin gigi 1 uang jadi ini main giginya kayak main game asik banget dan terus lup long karena dulu yang temen-temen mau ini kan jalan 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 seru asik dan gunung salak kayaknya kan kalau bilang salak dan lebih keren ini mas Denny speed lebih jauh enak astrasi lebih enak dan lebih irit bokil emang lebih gue pernah ke Bandung Jakarta Bandung PP gak sampai Bandungnya sih masih pada larang ke IKEA pada larang PP ini ke Jakarta itu cuma satu bar strip satu bar itu full baru udah kan bawanya enjoy ya enjoy santai ya memang kelamaannya ini belum ada cruise control tapi kalau ada cruise control itu bakal jadi iri lihat nih mobil kalau serenal itu ada cruise control cuma gak punya triptonic jadi kalau harus suruh milih triptonic atau cruise control sih triptonic ya lebih asik seru tambahnya coba Mazda bisa ini bisa terus control terus kita ngeblong 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 aku seneng sih begini nih ngeblong 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 oi 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 ya jangan laksain babak di manual kita juga segera harus pinter-pinter menyari torsi nyari-nyari mental timing bagi kepas mobilnya ini biasanya kalau ganteng-ganteng ini amresnya gue angkat bro karena kalau tidak gini kan kita harus dengan over tangan lebih banyak jadi lebih safety teman-teman yang mobilnya punya amres jadi lipat aja dulu dan ketika trintonik ini turunan itu juga bisa pakai fitur engine brake nah itu kelebihan dari kalau trintonik kita bisa atur engine brake kayaknya mobil itu kan sama orang sini sih orang sini cuma ngeblom pagi-pagi ya dia ikutin aja sama orang cukup kenceng sih dan motor sini nih yang barbarian semua nyalip-nyalipnya luar biasa nggak ada akhlak ya pokoknya kita stay safe aja terus jaga jarak terutama tikungan ini nggak ada akhlaknya kan ini motor udah tau ada marka ya tikungan masih baru nyalip dia luar biasa jalan aja ya asik ya kalau melepas benang orang-orang ini masih senang nyetir mungkin tepat-tepat begini dia jadi tepat ini ya kan ini lebih penggunaan disappearsannya asik ini sekiranya kelebihan ya hih? sekiranya kelebihan ya sekelebihan ya sedikit nah ini aja kira-kira cipunya dapat tadi gua lupa-lupa ini jalan sini ya lewatkan orang yang jadi kita ini agak-agak tinggi secara spek di atas kertas mobil ini lebih rendah menarik ya tapi secara user experience ini mobil alhamdulillah ya gak pernah gasuk-gasuk yang sedar gitu ya serena gasuk terus yang serena ya karena posisi banseret serena itu ada di posisi kiri bawah yang bikin dia gasuk adalah bukan bodinya bukan kerangkanya tadi yang di serena itu yang bikin dia gasuk adalah si banseretnya jadi itu ya apa ya yang bikin ke 10 dan itu PR sih dan bahagianya kan kalau itu kena gasuk terus ya kita gak tau ya itu bannya jadi turun apa gimana si perang si penjaga si kerangkanya itulah itu jadi ini mobil ajaib sih ajaibin aja juga ini di acara spek konfirsnya itu lebih rendah tapi ngerasa ini belum pernah gasuk ya tinggi-tinggi aja gitu dan salah satu dulu kecimbangan ambil ganti apa enggak ya karena nih rendah banget di atas spek di atas spek kertas ya karena hidup masuk garasi mobil kita itu oh mananya cukup tinggi badan ya nih tanya apa oke tinggi gak perlu ganti velok untuk naikin oke baik sih ini lanjut ini nembus ke jalan ter Jalan Raya Sukabumi di Sukabumi utama itu ya yang kayak kemarin di 2 itu udah nampusnya kesana tuh jalan-jalan ke Jajun yang kita berteman bersama Transformer-Transformer yang paling enak mobil kayak gini tuh kalau ada lubang ya lebih hati-hati aja karena selain pendek kaki-kakinya kan juga harus lebih dimanjain ketimbang mobil badak ini ya Innova ya Nah Innova emang itu biasa itu mobil badak jadi gue cuek-kwadah kalau kalau ada jalan rusak kekuat betul tertahan batik lah itu oke lagi terus gas-gas nah ini udah di menuju ketemu di jalan-jalan kawanya kita ke kanan negara supaya kita mengerjalan lagi-pagi biar gak mati sedisi dan jokowi-jokowi ya buat apa-apa teman berat ini waktu ya jadi tadi saya lihat di sini